Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya guys ya Oke kali ini saya mau kasih tau caranya verifikasi akun facebook guys ya Biar centang biru Biar aman akun kita guys ya Lanjut berikutnya kita masuk di bagian verifikasi akun ya guys ya Tempatnya beda-beda guys ya Ini dimonetisasi tempat saya Pokoknya teman-teman tinggal ikutin langkah berikutnya guys ya Terus pilih lanjutkan guys ya Nah tinggal kita daftar guys ya Pilih yang facebook bukan instagram Nah disini kita dikenakan biaya 130 ribu per bulan guys ya Langkah berikutnya masuk di bagian pembayaran guys ya Ini saya pakai shopeepay guys ya Biasanya kalau belum terhubung shopeepay disini teman-teman bisa menambahkan guys ya Dan usahakan saldo shopeepaynya tercukupi guys ya Ini yang dibutuhin 130 ribu Setelah tercukupi kita masuk di bagian langganan Kita klik aja Nah setelah ini kita tunggu aja guys ya Nah ini muncul akun shopeepay cadangan guys ya Ini bisa ditambahkan atau tidak Optional guys ya Ini punya saya saya tambahkan Bebas ya teman-teman mau ditambahkan atau tidak Bebas ya Kita klik mengerti ini Kita klik aja misal ditambahkan ya Selanjutnya kita pilih lanjut guys ya Terus konfirmasi nama profil guys ya Untuk nama profil usahakan sama dengan ktp atau sim guys ya Terus kita lanjut di bagian foto profil guys ya Usahakan foto profilnya yang jelas guys ya Ini saya pakai foto profil yang atas ini saya nggak bisa diterima kemarin ya Dan saya ganti pakai foto yang jelas Untuk mengganti foto profil yang baru tinggal unggah foto baru guys ya Terus konfirmasi foto Langkah berikutnya teman-teman bisa langsung dikirim Kita klik aja kirimnya Jepret Langkah berikutnya teman-teman bisa memasukkan salah satu ini guys ya Sim, paspor, kartu tanda penduduk, ktp ini guys ya Ini saya coba pakai Apa? Pakai sim guys ya Saya pakai sim mobil ya Lalu pilih selanjutnya guys Nah disini kita bisa mengambil foto ya Dari sim tersebut Dari depan guys ya Pertama kita ambil dari depan Usahakan jelas guys ya Pokoknya dipasin sesuai garis-garis Nah Baru pilih selanjutnya Kalau udah oke guys ya Atau ambil ulang Misal udah oke Kita pilih selanjutnya Dan kita ambil foto dari belakang sim tersebut guys ya Dari belakang Pertama dari depan Terus yang kedua dari belakang Setelah selesai Kita bisa lakukan kirim guys ya Ini proses yang terakhir Dan kita disuruh menunggu hasilnya kurang lebih 24 jam Misal ada gagal nanti ada pemberitahuannya guys ya Pokoknya usahakan Foto profil ini jelas banget guys ya Muka kita ini jelas Mirip dengan KTP atau sim fotonya Itu aja Misal kita mau ganti foto lagi Berarti kita harus konfirmasi kayak gini lagi Misalkan pilih foto yang Menurut teman-teman terbaik lah Oke semoga bermanfaat ya guys ya Sahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh